selamat datang sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe dan klik notification bell habis manis sepah dibuang apakah Soeharto terlibat dalam gerakan 30 September yang pasti Soeharto adalah orang yang diuntungkan dari kudeta tersebut dan Presiden Soekarno yang sangat dirugikan bertemuannya dengan kolonel Latif pada malam 30 September 1965 beberapa jam sebelum operasi militer itu dilaksanakan menyebabkan sebagian penulis menganggap Soeharto sudah tahu sebelum peristiwa itu terjadi namanya tidak termasuk dalam daftar perwira tinggi yang diculik kenyataan pula bahwa ia tidak melaporkan hal itu kepada atasannya seperti Jenderal Yanni keterlibatan Soeharto dalam kudeta yang terkesan disengaja untuk gagal diperlihatkan Subandrio dengan mengkaji peran para mantan anak buah Soeharto di Kodam di Ponegoro ada trio untuk dikorbankan Soeharto, Untung, Latif dan ada trio yang dipakai untuk masa selanjutnya Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo pandangan ini merupakan analisis post-factum yang dikeluarkan setelah peristiwa itu terjadi melihat rangkaian kejadian itu ditarik kesimpulan jadi bukanlah sesuatu yang direncanakan secara mendetail dari awal sampai akhir dari pengamatan ini terlihat bahwa proses pengambilan kekuasaan dilakukan secara bertahap sehingga disebut Kriping Kup Kudeta Merangka yang merupakan paradoksal lasimnya Kudeta merupakan perebutan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga namun disini ternyata itu dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap Kudeta Merangka adalah rangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan secara bertahap sejak 1 Oktober 1965 sampai 1966 keluarnya Super Semar atau 1967 menjadi pejabat presiden atau 1968 menjadi presiden Saskia Wiringa menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai Kup pertama dan tahun 1966 sebagai Kup kedua Peter Dale Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap pertama gerakan 30 September yang merupakan kudeta gabungan kedua tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara masal dan ketiga pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno menurut Subandrio kudeta merangka Soeharto terdiri dari empat tahap pertama menyingkirkan pesaingnya di angkatan darat seperti Yanni dan lain-lain tahap kedua membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu tahap ketiga melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Soekarno termasuk Subandrio tahap keempat tahap keempat mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno tahun 1967 1967 sebagai pejabat Presiden dan tahun 1968 sebagai Presiden beberapa peristiwa dapat ditambahkan dalam tahapan yang disusun oleh Soekarno misalnya pengembalian pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa ke Induk Pasukan di daerah asal masing-masing pada akhir Maret 1966 dapat dimasukkan ke dalam tahap ketiga Cakrabirawa yang terdiri dari 4 batalion dan 1 detasmen jadi sekitar 4.000-5.000 anggota pasukan merupakan kekuatan pendukung Bung Karno merupakan kekuatan pendukung Bung Karno perlu dicatat bahwa upaya pengambilan kekuasaan memang dilakukan Soeharto secara serius Super Semar bukan keluar secara mendadak atau bukan pula inisiatif spontan Jenderal Yusuf Basuki Rahmat dan Amir Mahmud tanggal 9 Maret 1966 Soeharto melalui Jenderal Alamsa telah mengutus dua penguasa yang dekat Bung Karno Ghasat dan Hasen Ming ke Istana Bogor untuk membujuk beliau menyerahkan pemerintahan tidak dapat dibujuk maka dilakukan penekanan terhadap Bung Karno antara lain dengan demonstrasi besar-besaran mahasiswa tanggal 11 Maret 1966 ternyata kudeta merangka itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya tetapi dilaksanakan berbarengan dengan apa yang saya sebut kudeta merangka MPRS MPRS berperan sangat besar secara yuridis untuk mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto walaupun ironisnya setelah kekuasaan itu diperoleh MPRS pun dimatikan secara perlahan-lahan urean tentang kudeta merangka tidak disebut dengan istilah demikian namun diperamblang oleh Profesor Dr. Suwoto Mulyosudarmo Almarhum dalam desertasinya di Universitas Erlangga Surabaya tahun 1990 mengenai peralihan kekuasaan kajian teoretis dan juridis terhadap terhadap pidato nawaksara tahap-tahap kudeta merangka MPRS dilaksanakan secara berikut pertama Super Semar yang dikeluarkan 11 Maret 1966 66 digukuhkan menjadi tab nomor 9 karing MPRS karing 1966 tanggal 21 Juni 1966 menjadi pertanyaan kenapa harus digukuhkan dengan ketetapan MPRS kalau demikian apakah segala tindakan yang diambil dengan menggunakan Super Semar itu termasuk pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 tidak sah Bukankah Presiden Soekarno sendiri sebetulnya menolak dan memarahi Soeharto mengenai kebijakan tersebut kedua tanggal 5 Juli 1966 digeluarkan ketetapan MPRS nomor 15 garing MPRS garing 1966 yang berisi antara lain A penetapan tidak perlunya jabatan wakil presiden B apabila presiden berhalangan pemegang surat perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan presiden ketetapan MPRS ini jelas melanggar undang-undang dasar 1945 karena di dalam undang-undang dasar 1945 ditetapkan jabatan wakil presiden undang-undang dasar 1945 ini belum diamandemen jadi ketetapan tersebut bersifat inkonstitusional kedua apabila presiden berhalangan maka wakil presiden yang menggantikan bukan pemegang surat perintah 11 Maret lagi-lagi pasal ini melanggar undang-undang dasar 1945 ketiga tanggal 10 Januari 1967 presiden Soekarno menyerahkan menyerahkan pidato pelengkap nawaksara kepada pimpinan MPRS pimpinan MPRS mengeluarkan keputusan pimpinan MPRS nomor 13 karim B karim 1907 tentang penolakan pidato nawaksara keputusan MPRS berbeda dengan ketetapan MPRS karena keputusan MPRS itu hanya bersifat internal MPRS jadi penolakan terhadap pidato nawaksara itu hanya dilakukan oleh beberapa pimpinan MPRS bukan hasil sidang paripurna lembaga itu keempat tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno mandataris MPRS mengeluarkan pengumuman tentang penyerahan kekuasaan kepada pengembangan tahap MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 penyerahan kekuasaan semacam ini tidak ada dasarnya dalam undang-undang dasar 1945 penyerahan kekuasaan berarti mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab yang secara teoritis harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi kekuasaan penyerahan kekuasaan itu berbeda dengan pengembalian mandat pengembalian mandat tidak membutuhkan persetujuan pemberi kuasa sedangkan proses peralian kekuasaan harus memperoleh persetujuan terlebih dulu dari pemberi kekuasaan pemberi kekuasaan kepada presiden adalah MPRS jadi kalau presiden selaku mandat taris MPRS mengembalikan mandatnya kepada MPRS ia tidak perlu meminta persetujuan dari MPRS tetapi kalau presiden akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain ia harus meminta persetujuan MPRS ini yang tampaknya dicoba dikoreksi dengan tab nomor 33 karing 1967 yang dikeluarkan 20 hari kemudian waktu 20 hari itu sebetulnya dapat dikategorikan sebagai apa kevakuman pemerintahan atau ada pemerintahan tetapi tidak sah menurut konstitusi kelima tanggal 12 Maret 1967 MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 KS Miring 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden Soekarno ketetapan ini mempunyai beberapa masalah mendeskributkan presiden Soekarno dengan mengaitkannya dengan pertobaan kudeta gerakan 30 September kedua ayat-ayat ketetapan ini bertentangan pasal 6 tab ini menyatakan penyelesaian persoalan hukum menyangkut dokter insinyur Soekarno akan dilakukan dengan ketentuan hukum dan keadilan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat presiden kalau mau diselesaikan secara hukum tentu Soekarno harus diadili niscaya beliau akan bebas karena tidak akan terbukti bersalah jadi diproses melalui sidang pengadilan tetapi pelaksanaannya diserahkan pejabat presiden ini yang kontradiktif dengan ketentuan yang pertama kenyataan sampai Bung Karno wafat tahun 1970 Presiden Soeharto membuat kasus ini mengambang tanpa keputusan hukum keenam bersamaan dengan pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno Jenderal Soeharto selaku pemegang super semar diangkat sebagai pejabat Presiden lembaga pejabat Presiden adalah lembaga ekstra konstitusional karena tidak dikenal dalam undang-undang dasar 1945 ketujuh tanggal 28 Februari 1968 muncul pernyataan pendapat DPR GR nomor 12 karismiring DPR GR karismiring Roma WITIKA karismiring 1966 sampai 1967 yang isinya mendesak pengemban TAP MPRS nomor 9 karismiring MPRS karismiring untuk melakukan penyegaran keanggotaan MPRS dan mendesak agar Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia anggota MPRS yang loyal kepada Soekarno dikeluarkan dan diganti dengan pendukung Soeharto ke-8 tanggal 27 Mart 1968 Soeharto diangkat sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang MPRS tahun 1966 ditetapkan sebetulnya pemilihan umum akan dilaksanakan pertengahan tahun 1968 Soeharto setelah terpilih jadi Presiden langsung mengundurnya sampai tahun 1971 setelah Soeharto menjadi Presiden yang pertama dilakukannya adalah pergi ke Jepang untuk merundingkan utang luar negeri setelah itu MPRS yang telah berjanjadikannya sebagai Presiden mulai dimatikan secara perlahan-lahan lembaga ini dijadikan sebagai lembaga yang hanya bersidang sekali 5 tahun kegiatan badan pekerja MPRS diboykot oleh fraksi Gokar dan APRI dengan tidak menghadiri sidang-sidangnya Jenderal Nasution dan juga Subkan ZE yang sering berpidato di mana-mana dengan mengeluarkan pendapat atas nama pimpinan MPRS dikritik pihak keamanan order baru bahwa pernyataan itu tidak sah karena suara MPRS haruslah dikeluarkan melalui sidang plenum setelah itu memang MPRS tidak berfungsi lagi sampai terbentuknya MPR hasil pemilu menjelang akhir tugasnya Nasution dan kawan-kawan masih sempat menulis laporan pimpinan MPRS tahun 1966 sampai 1972 buku itu memuat kritik tajam terhadap berbagai kekurangan pada awal order baru dan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan misalnya otonomi daerah namun laporan itu tidak boleh beredar dan konon kabarnya ribuan eksemplar dibakar oleh aparat keamanan untunglah ada beberapa eksemplar yang dapat disematkan dan itulah yang diulas secara khusus oleh majalah Tempu edisi 22 sampai 28 Juli 2002 Nasution telah berjasa mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan namun setelah itu ia disingkirkan habis manis sepah dibuang tujuan menghalalkan segala cara kudeta merangkak MPRS adalah kisah tragis dan ironis tentang ketatanegaraan di Indonesia hukum dimanfaatkan untuk melejitimasi kekuasaan sedangkan kekuasaan itu sendiri berada di atas hukum penulis Asfi Werman Adam ahli peneliti utama LIPI Terima kasih